Wawan ini selalu mencium aroma wangi dari tubuh Mbah Coyo dan aromanya itu seperti wangi bunga setaman. Ada satu sosok, badannya itu tinggi tegap dan hidungnya itu mancung ke depan. Persis seperti tokoh Petru di tokoh pewayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Wawan yang asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Semoga amal kebaikan teman-teman terbaru di kebaikan teman-teman terbaru di kebaikan teman-teman. Ya cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Wawan yang asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Jadi disini Wawan pengen membagikan pengalaman mistisnya ketika dia berkunjung ke Sumatera untuk menemui ayahnya yang sudah lama sekali tidak pernah ditemui. Jadi ceritanya Wawan ini di usia 4 tahun dia sudah pergi bersama ibunya meninggalkan ayahnya itu. Jadi mulai usia 4 tahun itu dia sudah nggak pernah tahu sosok ayahnya seperti apa. Dan bertahun-tahun kemudian sampai di usia dia 17 tahun dia menuju ke Sumatera lagi untuk menemui ayahnya. Dan dari situlah dia mengalami pengalaman mistis karena dia ini pergi ke Sumatera bersama seorang dalang yang dalang ini bisa dikatakan orang ngerti. Nah kita kembali cerita di awal mulanya ketika waktu itu Wawan cerita bahwa kakeknya itu pernah menikah lagi dengan seorang perempuan. Dan sejak pernikahan kakeknya itu neneknya ini memutuskan untuk merantau ke Sumatera. Jadi dari sejak saat itulah nenek dan juga ibunya Wawan mulai tinggal di Sumatera. Dan kemudian ibunya Wawan ini kenal dengan seorang laki-laki yang laki-laki ini sebenarnya sudah punya istri dan sudah punya keluarga. Nah Wawan sendiri nggak tahu gimana ceritanya kok tiba-tiba ibunya ini mau menikah dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga atau sudah punya istri. Nah singkatnya pernikahan ini pun terjadi dan lahirlah Wawan. Pada saat Wawan usia 4 tahun ibunya memboyong Wawan menuju ke Ngawi lagi. Jadi dari situlah dia sudah nggak pernah tahu sosok bapaknya itu seperti apa, wajahnya seperti apa, sama sekali nggak pernah tahu. Sampai kemudian ketika Wawan ini dewasa dia sempat berpikir kenapa ya waktu itu kok ibu ini mau menikah dengan bapak yang notabene bapak ini sudah punya istri atau sudah berkeluarga. Nah menurut ibunya Wawan di era-era itu atau di jaman-jaman itu perempuan yang menjadi istri kedua itu masih merupakan hal yang wajar atau bisa dimaklumi. Nah entah apakah ini sebuah bahasa pembelaan dari ibunya atau nggak tahu seperti apa yang jelas ibunya pernah ngomong hal ini ke Wawan. Nah singkatnya di usia Wawan sekitar 17 tahun waktu itu ada seorang kakek-kakek usianya 65 tahun si kakek-kakek ini beliau datang tapi badannya itu masih tegap. Wawan sendiri nggak mengira sebelumnya kalau beliau ini usianya 65 tahun barulah ketika dijelaskan oleh ibunya bahwa beliau ini namanya Mbah Joyo dan usia beliau 65 tahun barulah Wawan paham bahwa Mbah Joyo ini memang sudah kakek-kakek. Tapi sama sekali nggak terlihat seperti kakek-kakek pada umumnya. Nah ketika Mbah Joyo datang ke sana Mbah Joyo ini kayaknya sudah lama lah mengenal ibunya Wawan. Wawan sendiri nggak mengenal Mbah Joyo dan baru pertama kali itu Wawan ketemu dengan Mbah Joyo. Yang jelas setelah Mbah Joyo ini ngobrol dengan ibunya Wawan, Wawan dipanggil, nak sini nak. Barulah Wawan ini duduk dan dikenalkan dengan Mbah Joyo, disitu Mbah Joyo bilang bahwa dalam waktu dekat beliau ini ada undangan pementasan wayang di Sumatera. Terus Mbah Joyo ini bilang, ini sudah waktunya kamu ketemu Bapakmu. Nanti setelah undanganku itu, setelah pementasan wayang ini, aku antar kamu le ke Bapakmu, biar kamu tahu Bapakmu. Nah Wawan ini sebenarnya sudah lama memang ingin ketemu Bapaknya. Karena dari usia 4 tahun dia sudah nggak pernah lagi ketemu Bapaknya. Nah tawaran ini pun diterima oleh Wawan. Dan singkatnya Wawan pun berangkat bersama Mbah Joyo ini menuju ke Sumatera. Nah dalam perjalanan sekitar 2 hari 2 malam itu, yang membuat Wawan ini merasa ganjil adalah Mbah Joyo ini ketika pergi ke Sumatera itu, beliau ini nggak bawa apa-apa. Jadi cuma bawa tas kecil yang bentuknya itu aneh dan nggak tahu Wawan ini, Mbah Joyo itu bawa apa di tas kecil itu. Kalau sewajarnya orang yang pergi ke luar pulau, apalagi di tahun-tahun itu, Wawan ini berangkat di tahun 2009 waktu itu, seharusnya Mbah Joyo ini bawa perlengkapan yang lumayan banyak, apalagi beliau katanya ada pementasan wayang di sana. Nah tapi Mbah Joyo ini nggak bawa apa-apa, itu keanehan pertama. Keanehan kedua, selama 2 hari 2 malam dalam perjalanan bersama Mbah Joyo itu, Wawan ini selalu mencium aroma wangi dari tubuh Mbah Joyo dan aromanya itu seperti wangi bunga setaman. Nah inilah yang membuat Wawan itu merasa agak aneh ketika melihat sosok Mbah Joyo ini. Nggak tahu apa yang membuat Mbah Joyo ini bisa tercium aroma wangi seperti itu. Nah singkatnya, ketika sampai di sebuah desa di daerah Sumatera itu, ternyata Wawan ini baru tahu bahwa Mbah Joyo itu di sana disambut luar biasa. Benar-benar kayak artis lah di sana. Jadi disitu Mbah Joyo diperlakukan seperti orang suci, ada yang mencium tangan beliau dan langsung dipersilakan menuju ke sebuah rumah. Jadi disinilah Mbah Joyo itu menempati sebuah rumah yang rumahnya ini benar-benar hanya dihuni oleh Mbah Joyo dan juga Wawan. Nah di dalam rumah itu, Wawan tidur bersama Mbah Joyo di satu kamar. Nah awal-awal ketika Wawan tiba di sana, Wawan sama sekali tidak menanyakan kapan dia akan diantar ke rumah bapaknya. Karena Wawan tahu Mbah Joyo harus mengisi undangan ini lebih dulu. Di sana itu banyak sekali acara. Selain acara pementasan wayang, ada juga acara hiburan-hiburan rakyat di sana. Dan banyak juga warga yang datang ke sana untuk menonton pertunjukan ini. Dan ketika kesibukan ini berlangsung, Wawan ini cuma berdiam diri di rumah itu, dia duduk-duduk di teras sedangkan Mbah Joyo sibuk dengan urusannya sendiri. Karena Wawan tahu malam nanti Mbah Joyo ini akan tampil, mementaskan wayang itu. Nah malam itu ketika suasana ini hingar-bingar, Wawan cuma sendirian di rumah tersebut, dia duduk-duduk sendiri di depan teras itu. Dan sekitar jam 10 malam, dia mulai merasa ngantuk, terus akhirnya si Wawan ini masuk. Nah perlu diketahui bersama bahwa Mbah Joyo ini adalah orang penting di situ. Beliau sangat dihormati, dan nggak ada satupun orang selain Mbah Joyo dan Wawan bisa masuk ke rumah itu. Apalagi menuju ke dalam kamar Mbah Joyo. Nah waktu itu nggak tahu kenapa, ketika Wawan ini mau masuk ke dalam kamar, dia ini dengar kok ada suara orang ngobrol di dalam kamar itu, dan suaranya ini seperti ada 4 atau 5 orang. Nah Wawan pun akhirnya nggak jadi masuk, karena dia sungkan. Dia berpikir, mungkin Mbah Joyo ini sama teman-temannya lagi ngobrol. Sedangkan akses pintu masuk menuju ke kamar tersebut hanya ada satu pintu, yaitu pintu depan yang terletak di samping teras. Wawan ini sempat berpikir, loh Mbah Joyo ini masuknya kapan? Kok tiba-tiba beliau sudah ada di dalam kamar dan ngobrol bersama teman-temannya. Jadi dari situ Wawan ini cuma diem terus di depan kamar Mbah Joyo. Jadi yang didengar Wawan waktu itu ada orang ngobrol. Tapi karena mungkin mereka ini ngobrolnya di dalam kamar, jadi Wawan nggak seberapa dengar apa yang mereka obrolkan. Nah nggak lama kemudian Wawan balik lagi ke teras depan. Dia duduk-duduk lagi. Dari jauh itu terdengar, suara hingar-hingar ini masih terdengar. Dan kira-kira sekitar jam setengah 12 malam, Mbah Joyo ini balik. Terus dari situ Wawan ini kaget dong, Mbah Joyo ini kok baru nyampe? Nah tanyalah Wawan, Mbah, Mbah ini dari mana? Dari sana leh, dari rumah Pak Lura. Kamu kok belum tidur? Sudah jam segini. Iya tadi aku dengar ada suara orang di dalam kamarnya Mbah Joyo. Nah terus Mbah Joyo ini santai nanggepin Wawan. Ya wes ayo masuk sini. Kamu tunggu di sini dulu leh. Mbah Joyo masuk dulu. Sebelum Mbah Joyo persilahkan kamu masuk, kamu jangan masuk dulu. Ngembah, ngembah. Terus Mbah Joyo pun masuk. Nah di situ Wawan ini mendengar lagi. Di dalam kamar itu Mbah Joyo ngobrol. Ngobrol gak tau apa yang mereka obrolkan sampai sekitar kira-kira jam setengah satu dini hari. Setelah itu Mbah Joyo buka pintu. Grek. Dan Wawan dipersilahkan masuk. Leh, ayo melebuk ini. Mas Wahyai turu. Nah begitu Wawan ini mau masuk, dia mikir, aduh di dalam kamar kan banyak orang. Dia akhirnya agak canggung rasanya dia mau masuk ke dalam kamar. Tapi karena Mbah Joyo yang nyuruh, dia pun masuk. Nah Wawan ini sudah mengendap-endap awalnya karena dia sudah berpikir di dalam ada orang, teman-temannya Mbah Joyo. Begitu di dalam kamar, ternyata gak ada siapa-siapa selain Mbah Joyo ini. Terus Wawan tanya lagi loh Mbah. Rencang-rencangin jenengan tanpundi tau Mbah. Wala. Wala. Kui turu. Engkau tak ceritani. Ojo saiki ceritani. Jadi waktu itu Wawan gak bisa tidur. Dia cuma berpikir tadi yang ngomong sama Mbah Joyo ini siapa. Yang banyak orang tadi. Ketika Wawan masuk kamar, orang-orang ini sudah gak ada lagi. Dia berpikir terus sampai pagi hari. Nah pagi itu, Mbah Joyo ini sudah keluar. Gak tahu keluar kemana. Mungkin beliau mengurusi acara-acara yang lain. Terus Wawan ini pun beraktifitas di rumah itu. Dan ketika malam hari itu datang lagi, dia mendengar lagi ada orang yang ngobrol di dalam kamar tersebut. Karena Wawan sudah tahu bahwa di dalam kamar itu gak mungkin ada orang. Dia pun nunggu di depan rumah. Dan ternyata benar malam itu Mbah Joyo datang lagi. Dan Wawan ngomong hal yang sama lagi. Mbah, di dalam kamar kok ada orang? Oh iya leh, itu teman-temannya si Mbah. Sudah, ayo kalau kamu mau tidur, ayo masuk. Wawan pun masuk ke dalam kamar bersama Mbah Joyo. Dan ternyata benar, di dalam kamar itu gak ada siapapun. Jadi dari situlah Wawan ini juga heran. Dan malam itu Wawan pun mulai tiduran. Meskipun dia sebenarnya gak bisa tidur. Sampai kemudian sekitar kira-kira jam 1 dini hari, Wawan ngeliat Mbah Joyo ini gak ada di dalam kamar. Tapi Wawan bisa mendengar di ruang tengah di rumah itu, dia mendengar ada Mbah Joyo yang lagi ngobrol bersama beberapa orang. Jadi Wawan ini memutuskan untuk membuka pintu. Dia mau ikut nimbrung bersama teman-temannya Mbah Joyo. Tapi begitu Wawan ini buka pintu, belum sempat pintu dibuka lebar, di situ Wawan ini melihat ada pemandangan aneh. Jadi Mbah Joyo di situ duduk bersilah dan dikelilingi oleh sekitar 5 orang. Tapi orang-orang ini tampilannya itu aneh-aneh. Waktu itu Mbah Joyo ini duduk bersilah. Dan orang-orang ini posisinya itu, pundaknya ini seukuran kepalanya Mbah Joyo. Jadi orang-orang ini tinggi banget. Dan mereka ini dandanannya itu seperti tokoh-tokoh pewayangan. yang membuat Wawan ini ngerasa aneh dan ganjil ketika melihat orang-orang ini. Mereka ini benar-benar wajahnya itu seperti wajah tokoh-tokoh pewayangan. Dan ada satu sosok di sana yang membuat Wawan benar-benar takut. Ada satu sosok, badannya itu tinggi tegap dan hidungnya itu mancung ke depan. Persis seperti tokoh Petru di tokoh pewayangan. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Mereka ini dandanannya dengan bedak yang tebal. Dan mereka ini ngobrol asik dengan Mbah Joyo. Ketika melihat pemandangan ini, Wawan itu jadi merinding luar biasa. Akhirnya dia tutup pintu kamar lagi dan dia melanjutkan tidur. Nah pagi itu Mbah Joyo sudah nggak ada di kamar. Wawan keluar dari rumah, dia jalan-jalan sambil mencari keberadaan Mbah Joyo. Nah di situ orang-orang ini sudah mengenal Wawan. Mereka semua sudah tahu bahwa Wawan ini anak yang datang ke sana bersama Mbah Joyo. Jadi Wawan juga diperlakukan khusus. Matan terjamin dan disambut dengan baik. Terus Wawan ini tanya ke tetangga-tetangga itu. Ada yang melihat Mbah Joyo nggak? Mbah Joyo ada di mana? Oh anu leh, Mbah Joyo ini di rumahnya Pak Lura. Karena nanti malam ada acara seribu hari anaknya Pak Lura. Oh ngepun kalau gitu ya sudah saya balik aja ke kamar. Wawan akhirnya balik lagi ke rumah itu. Sampai malam hari Mbah Joyo ini belum juga kembali. Dan tiba-tiba Wawan ini didatengin oleh seorang laki-laki. Usianya sekitar 18 tahunan lah. Hampir sama dengan usia Wawan. Dia ini ganteng banget. Kulitnya itu bersih. Dan dia berdandan dengan dandanan tradisional atau pakaian tradisi ala Sumatera sana. Dia datang awalnya mengucapkan salam. Salamualaikum. Wawan membalas salam dari si laki-laki ini. Terus dibukakan pintu oleh si Wawan. Mau cari siapa mas? Anu mas, Mbah Joyo sudah pulang belum? Mbah Joyo belum pulang katanya ke rumah Pak Lura. Oh ya sudah. Kalau gitu sampaikan aja. Aku ngucapin terima kasih. Aku seneng banget Mbah Joyo sudah mau datang. Oh ya masnya ini namanya siapa? Mbah Joyo tau kok mas. Mbah Joyo tau aku. Sudah ya aku pamit. Pulanglah si laki-laki ini. Dan Wawan masuk ke kamar. Gak lama gak sampai satu jam. Wawan mendengar suara langkah kaki Mbah Joyo. Dan Mbah Joyo masuk. Wawan keluar dari kamar. Terus Wawan menyambut Mbah Joyo. Dia tanya. Mbah katanya dari rumah Pak Lura ya Mbah? Iya ole. Ada seribu harinya anaknya Pak Lura. Barusan dikelar tahlilan di sana. Ini kamu makan. Jadi waktu itu Mbah Joyo ini bawa perkataan istilahnya. Bawa makanan-makanan dari acara tahlil itu tadi. Terus ketika Wawan ini disuruh makan. Wawan ini ngeliat ada satu buku yasin di situ. Awalnya Wawan ini makan sambil ngeliat buku yasin itu. Dia ngeliat kok kayaknya ada yang aneh. Jadi disitu di buku yasin ini terpampang sebuah foto laki-laki. Dia ini ganteng kulitnya bersih. Disitu sambil makan Wawan berusaha mengingat lagi. Kok kayaknya si laki-laki ini gak asing. Terus Wawan pun berhenti makan. Dia tanya ke Mbah Joyo loh Mbah. Ini siapa Mbah? Yaitu anaknya Pak Lura. Sudah seribu harinya ini tadi tahlilan. Terus Wawan ngeliat loh Mbah. Aku tadi ketemu anak ini. Dia tadi kesini. Dia nyampein salam ke Mbah Joyo. Katanya dia mengucapkan terima kasih karena Mbah Joyo sudah datang kesini. Terus Mbah Joyo ini cuma senyum-senyum. Wes kamu lanjutkan makan dulu. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Sudah kamu makan. Nah Wawan ini sambil makan. Sambil dia memikirkan hal ini. Kok bisa? Apa iya tadi dia ketemu dengan sosok almarhum ini? Nah setelah Wawan ini selesai makan. Wawan tanya lagi Mbah. Saya tadi ketemu laki-laki ini yang ada di buku yasin ini. Beneran Mbah saya gak bohong. Persis ini wajahnya. Dia datengin saya. Terus Mbah Joyo menjelaskan. Le, kamu gak perlu takut. Kamu gak perlu merasa aneh ketika kamu bertemu dengan sosok-sosok yang seperti ini. Banyak hal yang belum kamu tahu. Dan aku janji setelah ini. Kamu bakal banyak melihat hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Nah Wawan gak tahu apa maksud pembicaraan dari Mbah Joyo ini. Yang jelas setelah itu. Memang bener. Belakangan Wawan ini mengalami situasi-situasi yang aneh. Dia ini tiba-tiba sering melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah singkatnya. Keesokan harinya. Mbah Joyo pun pamit kepada warga kampung yang ada di sana. Dan setelah itu Wawan diantar menuju ke rumah bapaknya Wawan. Di sanalah untuk pertama kalinya Wawan ketemu dengan bapaknya. Dan dari situ kemudian Mbah Joyo pamit kembali pulang ke Jawa. Dan selanjutnya Wawan menetap di sana bersama bapaknya sampai bertahun-tahun kemudian. Di situ Wawan sekolah di sekolah madrasa. Dia mempelajari ilmu agama. Selain itu juga Wawan mempelajari ilmu kebatinan. Nah setelah tinggal di Sumatera dan mempelajari beberapa ilmu itu. Akhirnya Wawan ini jadi tahu. Ternyata perkataan Mbah Joyo waktu itu. Bahwasannya setelah Wawan bersama Mbah Joyo. Dia akan mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh Wawan. Disitulah dia baru sadar. Ternyata ini maksud Mbah Joyo. Memang Wawan ini jadi memahami banyak situasi-situasi yang dirasa aneh oleh Wawan. Dia yang sebelumnya tidak pernah bisa melihat sosok-sosok gaib. Tiba-tiba pada saat itu Wawan ini sering bertemu dengan sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan inilah yang membuat Wawan menjadi semakin tahu tentang dunia-dunia spiritual. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wawan pada Kemarah Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil belajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Chandra yang asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Nah kalau teman-teman ingat, Chandra ini sebenarnya sudah pernah membagikan kisahnya di Kemarah Sunyi yang berjudul Bulik. Mungkin diantara kalian ada yang sudah nonton. Nah disitu diceritakan tentang Buliknya Chandra yang mengalami kerasukan berkali-kali. Dan ternyata setelah melalui pengobatan di sebuah pesantren, barulah diketahui bahwa di tubuh Buliknya itu bersemayam puluhan jin. Nah di kesempatan kali ini, Chandra ini ingin membagikan pengalamannya ketika dia bersama teman-teman kampusnya mengikuti kegiatan KKN di sebuah desa di daerah Sukabumi. Nah teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke cerita Chandra, jangan lupa kalian semua yang nonton video ini kami minta untuk ikut aktif di kolom komentar. Teman-teman sekalian boleh komen apapun asalkan masih di seputar Kemarah Sunyi dan seputar cerita yang ada di video ini. Harapan kami setiap video yang kami tayangkan, kami bisa dapat komentar yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan ini juga merupakan semangat bagi kami ketika kalian merespon video yang kami tayangkan. dan terima kasih teman-teman untuk yang sebelumnya sudah berbagi cerita dan juga untuk teman-teman yang nonton dan menyempatkan komen di kolom komentar kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi pengalaman Chandra ini terjadi di sekitaran tahun 2013. Waktu itu dia menjalani KKN di salah satu desa di daerah Sukabumi. Nah di sekitaran awal tahun 2013 itu kampus yang dimana Chandra ini kuliah itu menjalankan program KKN atau kuliah kerja nyata. Rencananya akan dilaksanakan di sebuah desa yang letaknya ada di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Jadi teman-teman Chandra ini adalah mahasiswa di salah satu universitas negeri Islam di kota Bandung. Nah KKN ini menjadi salah satu syarat untuk bisa lulus di kampus tersebut. Jadi semua mahasiswa itu harus mengikuti KKN ini. Dan setiap tahunnya memang KKN ini selalu diadakan di desa maupun di kabupaten yang selalu berbeda di setiap tahunnya. Nah KKN di kampus Chandra ini itu kebetulan untuk lokasi yang akan digunakan ini sudah ditentukan oleh pihak kampus. Jadi mahasiswa nggak perlu repot lagi untuk cari KKN seperti yang kampus-kampus lainnya. Pada saat itu kebetulan rektor kampusnya Chandra ini adalah orang asli Sukabumi. Nah mungkin dari situ mereka berpikir bisa ada kemudahan koneksi dengan pihak-pihak terkait karena ada orang asli dari sana apalagi beliau adalah seorang rektor. Nah ini juga jadi alasan kenapa KKN ini dilaksanakan di Sukabumi sana. Dan peserta KKN ini berasal dari jurusan dan juga fakultas yang berbeda dan sudah ditentukan oleh pihak kampus. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 10 orang, 4 laki-laki, kelompoknya Chandra itu ada 4 laki-laki dan 6 perempuan. Nah singkatnya setelah pembagian kelompok, diadakanlah pertemuan kelompok. Hal ini dilakukan selain untuk supaya bisa saling mengenal satu sama lain, juga sekalian membahas pembentukan atau pemilihan ketua kelompok. Di situ juga akan dipilih sekretaris, bendahara dan sekalian juga pembagian tugas masing-masing peserta. Nah selain itu juga mereka ini membahas soal anggaran yang dibutuhkan, serta untuk persiapan yang lain. Nah pada waktu pertemuan ini memang Chandra itu datangnya telat, tapi dia sendiri juga kaget kok tiba-tiba dia langsung ditunjuk jadi ketua kelompok. Waktu itu karena Chandra ini datang telat, dia juga merasa bersalah dan merasa gak enak dengan yang lain akhirnya dia pun mau jadi ketua kelompok. Dan di hari H menjelang keberangkatan menuju ke Sukabumi itu, bis-bis yang mau mengantar mereka ini sudah datang semua di kampus. Ada sekitar puluhan bis lah yang sudah siap mengantar mahasiswa-mahasiswa ini. Dan setelah acara dibuka sebentar dengan sambutan-sambutan dan lain sebagainya, mereka semua pun berdoa dan mulai satu persatu naik ke dalam bis. Nah dalam perjalanan itu tepatnya di perbatasan antara Cianjur dan Sukabumi, ada daerah yang namanya Sukalarang, mungkin ada dari teman-teman yang tahu daerah ini. Di situ ada bis kelompok dari kelompok yang lain, ini mengalami insiden. Jadi salah satu bis ini nabrak warga desa yang ada di sana. Nah karena insiden ini, bis ini pun akhirnya sempat ditahan oleh warga sekitar dan supir bis ini pun turun. Jadi kaca bis itu sudah sempat dipecahkan oleh oknum warga yang mereka nggak terima waktu itu. Nah untungnya dari insiden ini, nggak ada korban sama sekali. Warga yang ditabrak itu pun cuma mengalami luka kecil. Dan kemungkinan mereka yang ada di dalam bis ini menyimpulkan warga tadi itu cuma keserempet. Dan alhamdulillahnya masalah ini pun segera bisa diselesaikan. Nah karena di bis yang lain itu ada salah satu temannya Chandra juga, Chandra langsung menghubungi temannya itu. Dia tanya apakah ada korban jiwa atau mungkin ada sesuatu yang lain. Nah temannya ini menyatakan bahwa semuanya terkendali, perjalanan pun akhirnya bisa dilanjutkan. Nah mulai agak tenang lagi lah mereka. Menurut warga sekitar, di daerah ini itu memang sering terjadi kecelakaan dan bahkan sering merenggut nyawa. Singkatnya perjalanan ini pun dilanjutkan dan sesampainya di desa yang ada di Sukabumi itu, para peserta ini nggak langsung berangkat menuju ke lokasi KKN. Tapi peserta dikumpulkan lebih dulu di sebuah pendopo desa untuk diberi pengarahan. Nah sekedar informasi sebelum peserta diberangkatkan, para peserta ini kan sudah di list lebih dulu. Mereka ini sudah di data sebelumnya dan akan menempati di desa yang mereka tujuh. Semuanya sudah jelas. Dan kebetulan kelompok Chandra waktu itu ditempatkan di sebuah desa yang jaraknya lumayan jauh dari kota. Ya kalau dihitung-hitung waktu tempunya itu kira-kira kurang lebih 2 jam perjalanan lah dari kota itu. Nah lokasi KKN kelompok Chandra ini merupakan jalur menuju ke pantai Pelabuhan Ratu. Pantai yang terkenal dengan Laut Selatan dan Ratu Kidulnya. Dan untuk bisa ke Pelabuhan Ratu itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan lagi. Nah singkat cerita setelah mereka diberi pengarahan oleh rektor dan aparat sekitar, akhirnya berangkatlah mereka ke lokasi desa KKN yang sudah ditentukan. Jadi Chandra ini menuju ke desa C. Kita sebut desa C. Peserta yang ditempatkan di desa C ini ada 3 kelompok. Karena wilayah di desa C ini memang sangat luas. Nah begitu sampai di desa C ini, Chandra dan kelompoknya itu belum menemukan lokasi rumah untuk base camp mereka. Memang masing-masing kelompok itu harus segera mencari base camp. Entah mereka sewa di rumah penduduk, atau mungkin ada penduduk yang merelakan rumahnya untuk menjadi base camp mereka. Jadi itu cara mereka sendiri untuk melobi masyarakat. Jadi memang harus seperti itu. Mereka harus cari rumah yang cocok untuk mereka jadikan base camp. Nah karena waktu itu Chandra dan kelompoknya ini belum dapat base camp, jadi mereka ini diberi tumpangan. Mereka dipersilakan menginap lebih dulu di rumah bapak kepala desa. Dan beliau ini orangnya baik. Beliau ini menawarkan rumahnya untuk base camp sementara sambil mereka mulai cari tempat untuk dijadikan base camp. Dan di situ Pak Kades ini juga mengenalkan dengan kepala dusun. Nah di dusun yang dipimpin oleh Pak Kepala Dusun inilah nantinya yang jadi lokasi mereka untuk menjalankan program-program KKN. Nah dibantu oleh Kepala Dusun akhirnya mereka menemukan salah satu rumah yang nantinya akan menjadi base camp kelompok mereka selama 30 hari ke depan. Atau selama sekitar satu bulanan. Nah dari sinilah mulai kejadian-kejadian ganjil itu dimulai. Jadi mereka ini ditempatkan di sebuah dusun. Kita sebut nama dusunnya itu Dusun Jeram. Nah Dusun Jeram ini masuk salah satu wilayah desa C. Desa ini benar-benar adem, sejuk dan nyaman sekali lah pokoknya. Warganya pun juga sopan dan ketika ketemu saling bertatapan itu mereka juga ngajak ngobrol dan ketika diajak ngobrol itu sangat welcome sekali. Mulai dari situ Chandra dan kelompok ini akhirnya diajak keliling oleh Kepala Dusun dan sempat juga dikenalkan dengan toko masyarakat yang ada di sana. Salah satunya yang dikenalkan oleh Pak Kepala Dusun ini adalah seorang ustad. Kita sebut nama ustad ini adalah Ustad Ujang. Nah Ustad Ujang ini bisa dikatakan toko agama di dusun tersebut dan nantinya kelompok Chandra ini akan sering berkomunikasi dengan Ustad Ujang terkait program-program KKN yang mereka jalankan. Nah ternyata selain seorang ustad, Ustad Ujang ini juga merupakan seorang guru madrasah. Nah dengan latar belakang kampusnya Chandra yang kampus Islam itu tentu program yang mereka jalankan gak jauh-jauh dari kegiatan keagamaan seperti misalnya mengajar dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan singkatnya setelah mereka ini diajak keliling dan dikenalkan dengan masyarakat di sana akhirnya mereka pun menuju ke rumah yang akan jadi base camp mereka. Nah kalau dilihat sekilas rumah ini kelihatan besar dan rapi. Siapapun yang ngeliat rumah ini pasti langsung suka. Terus mereka mulailah ketuk pintu rumah sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Gak lama setelah itu keluarlah sosok kakek-kakek. Orang-orang sekitar ini ternyata memanggil beliau, memanggil kakek-kakek ini dengan panggilan Abba Samsuri. Terus dari situ mereka semua dipersilakan masuk oleh Abba Samsuri. Dan pas mereka mulai masuk di rumah Abba Sam ini tiba-tiba Chandra itu langsung merasakan hawa yang merinding luar biasa. Jadi bener-bener kayak ada hawa yang membuat dia gak nyaman di rumah ini. Nah disini Chandra itu ngeliat salah satu temennya. Temennya ini namanya Hendra. Dan Hendra waktu itu ada persis di samping si Chandra. Ternyata Hendra ini juga ngerasa merinding. Itu kelihatan banget dari wajahnya Hendra. Wajah Hendra itu bener-bener gak bisa bohong. Dia ngeliat di sekitar rumah itu dan raut wajahnya itu langsung berubah. Nah disini Hendra itu terlihat kaget pas masuk rumah Abba Sam ini. Jadi bener-bener ada aura mistisnya entah apa. Nah karena waktu itu situasinya pas ada kepala dusun apalagi mereka juga baru datang. Gak mungkin lah Chandra ini tanya ke teman-teman yang lain tentang perasaannya seperti apa ketika ada di rumah itu. Jadi Chandra diem, Hendra pun juga diem waktu itu. Tapi dia sudah bisa nangkep apa yang dirasakan Hendra pada saat memasuki rumah Abba Sam ini. Nah di dalam rumah Abba Sam ini itu banyak barang-barang antiknya. Terus disitu juga ada foto yang dipingkai dengan figura besar. Nah teman-teman ini sempat tanya ke Abba waktu itu. Ini yang ada dipingkai foto itu siapa Abba? Abba menjawab, oh itu anak-anak saya kata Abba Sam seperti itu. Nah kelihatannya anak-anak Abba Sam ini sudah sukses semua. Nah singkatnya gak lama setelah itu Abba Sam ini manggil istrinya. Istrinya pun keluar ikut salaman dan menyambut Chandra dan teman-teman. Awalnya mereka ini sempat berpikir, ini rumah sebesar ini gak mungkin lah cuma ditempati oleh Abba Sam dan istrinya. Nah belakangan ternyata dari situ mereka tahu bahwa yang menempati rumah sebesar ini memang cuma Abba Sam dan istrinya. Dan usia mereka berdua itu ini sudah tua-tua. Nah rumah Abba Sam ini terdiri dari dua bangunan. Abba Sam dan istri sehari-hari tidak menempati rumah yang besar itu atau rumah utama ini. Beliau dan istri ini menempati rumah di bagian belakang. Jadi rumah besar yang ada di depan itu memang sudah lama kosong. Dan sudah lama juga gak ditempati. Menurut Abba Sam rumahnya ini memang cuma dibersihkan pas kalau ada yang nempati atau pas kalau ada anak-anaknya mau datang. Nah rumah ini memang besar tapi kamarnya itu cuma dua. Dan kamar mandi ini ada dua. Dan di belakang sendiri itu ada dapur. Nah karena mereka ini rencananya akan menyewa rumah Abba Sam untuk base camp mereka. Jadi waktu itu Chandra ini sempat berkata dalam batinnya. Kalau rumah sebesar ini pasti mahal sewanya. Gimana ya? Jadi waktu itu diputuskan mereka akan tanya harga sewanya ke Abba Sam ini. Seingatnya mereka tanya bah kami mohon maaf kami langsung tanya aja ini harga sewanya berapa ya bah? Karena kami akan menempati rumah ini sekitar satu bulanan. Nah ternyata Abba ini langsung bilang ah gak usah terlalu memikirkan soal itu. Itu urusan belakangan. Tapi mereka ini tetap tanya. Mereka gak enak. Mereka merasa sungkan. Mereka pengen tahu harga awal itu berapa. Harga sewanya. Karena disini Chandra mengatakan bahwa mereka ini anggarannya juga terbatas. Jadi waktu itu mereka langsung bilang ke Abba. Abba maaf. Ini anggaran kami ini kan terbatas bah. Jadi kami harus tanya di awal. Abba sebutkan harga berapa. Nah si Abba bilang ya kalian ada dananya berapa. Terus salah satu dari mereka bilang. Jadi gini bah kami ini jujur dananya cuma ada 500 ribu bah untuk biaya penginapan. Dan jujur saja kalau lebih dari itu kami gak sanggup bah. Biar kami cari tempat lain aja bah. Gak apa-apa. Nah tiba-tiba Abba ini tanpa pikir panjang. Beliau langsung ngotong pernyataan dari teman-teman itu. Terus beliau bilang yaudah segitu juga sudah gak apa-apa. Sudah cukup. Nah karena waktu itu mereka juga sudah capek. Sudah dari perjalanan yang cukup jauh. Disini mereka pun sepakat menjadikan rumah Abba Samsuri ini menjadi base game mereka selama satu bulanan. Nah mulailah waktu itu mereka langsung merapikan barang-barang bawaannya. Dan gak lupa juga pamit ke kepala desa. Mereka berterima kasih karena bapak kepala desa ini sudah menampung mereka selama beberapa hari belakangan. Dan di rumah Abba ini mereka sepakat untuk perempuan itu menempati kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Dan para laki-laki menempati kamar sebelahnya. Sedangkan kamar laki-laki ini tidak ada toiletnya alias toiletnya ada di luar. Nah program mereka pun itu sudah mulai berjalan dengan lancar. Sampai pada suatu waktu ada sebuah kejadian. Jadi waktu itu ceritanya ada satu peserta perempuan. Namanya ini Ica. Ica itu situasinya waktu itu dia baru keluar kamar dan mau ke kamar mandi yang ada di luar. Karena kamar mandi yang ada di dalam kamarnya perempuan-perempuan itu ini masih dipakai dan kondisinya masih antri. Terus Ica ini keluar dari kamar. Dia nunggu persis di seberang kamar mandi yang ada di luar. Yang kamar mandi ini biasanya dibakai oleh teman-teman cowok. Ica duduk di kursi itu sambil nunggu orang yang ada di dalam kamar mandi ini keluar. Waktu itu pas Chandra kebetulan lewat. Chandra nanya ke Ica. Loh Chah kamu ngapain kok duduk di situ? Nah Ica jawab. Ya mau masuk kamar mandi lah. Loh ya tinggal masuk aja. Kan gak ada yang pakai Ica. Karena Chandra tahu semua teman-temannya lagi sibuk di ruang tamu. Jadi Chandra bisa memastikan bahwa kamar mandinya ini kosong gak ada yang pakai. Nah Ica ini heran loh. Kan ada yang mandi. Barusan yang mandi siapa di dalam? Nah Chandra bingung. Siapa yang mandi? Gak ada yang mandi kok. Nah yang cowok-cowok ini memang lagi ada di depan semua. Terus Chandra penasaran. Dia langsung cek sendiri di dalam kamar mandi. Ternyata kamar mandi ini kosong. Tapi menurut pengakuan Ica. Kenapa waktu itu dia gak segera masuk ke kamar mandi yang ada di luar ini? Karena Ica ini denger ada orang yang lagi mandi di dalam. Makanya dari situ Ica duduk di kursi. Persis di depan kamar mandi itu nunggu orang yang ada di dalam. Mereka pun jadi heran. Akhirnya dari situ Ica ini gak jadi masuk kamar mandi itu. Dia langsung menuju ke kamarnya. Jadi setelah kejadian si Ica ini. Cewek-cewek ini jadi parno. Mereka semua tahu cerita tentang Ica. Nah mulai sejak saat itu yang cewek-cewek ini apa-apa itu harus diantar. Mau kemanapun minta diantar. Mau ke dapur minta diantar. Mereka ini ketakutan. Sampai urusan apapun mereka selalu minta ditemenin. Nah Chandra dan teman-teman cowok yang lain ini juga menyadari ya memang ada yang aneh dengan rumah Abba ini. Kayak memang benar-benar ada sesuatu hawa yang gak enak lah di rumah tersebut. Mereka itu juga kayak ngerasa ada yang selalu mengawasi mereka. Nah singkatnya waktupun berlalu. Hari itu mereka mengadakan kegiatan kumpulan kelompok di ruang tengah. Dan tiba-tiba salah satu teman mereka yang namanya Irvan. Ini mulai membuka forum tersebut. Awalnya Irvan ini membuka forum ini dengan mengucap salam. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba Irvan ini langsung nanya ke teman-teman yang ada di sana. Dia ini tanyanya itu aneh. Dia gak membahas tentang kegiatan. Dia malah tanya eh kalian ngerasa serem gak sih tinggal di rumah ini. Langsunglah mereka ini dek. Mereka semua tegang. Mereka diem dan gak ada yang ngejawab satupun. Jadi mereka ini cuma bisa saling menatap satu sama lain. Terus Chandra itu langsung coba mengalihkan pembicaraan ini. Chandra bilang eh ya sudah yuk ini sudah malam waktunya istirahat aja lah. Kita pending dululah rapat kelompok ini. Nah memang waktu itu sudah sekitar jam 11 malam. Mereka bikin kegiatan kumpulan kelompok itu tujuannya untuk evaluasi. Dan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan KKN. Tapi karena tadi ini mereka sudah terlanjur takut dengan pertanyaan Irvan tentang rumah ini. Akhirnya sesi ini pun dirampungkan. Jadi setelah rapat ini ditutup mereka pun akhirnya istirahat semua. Mereka masuk dalam kamar yang cewek-cewek ini langsung masuk ke kamar mereka yang ada di belakang. Dan cowok-cowok pun juga begitu. Mereka ini bersiap tidur. Dan Chandra ini lebih memilih untuk tiduran di kursi. Jadi pas Chandra ini posisinya tiduran di kursi di ruang tamu itu tiba-tiba dia denger ada lemparan batu. Dan lemparan batu ini mengenai pintu. Suaranya itu kencang banget sampai-sampai cewek-cewek yang ada di kamar belakang itu denger semua. Dan mereka pun juga ikut bangun mereka kaget. Jadi mereka langsung keluar kamar semua. Chandra dan teman-teman ini cuma bisa saling menatap ke arah teman-temannya itu tanpa ngomong apapun. Karena memang situasinya aneh. Dan waktu itu gak ada satupun yang berani keluar untuk ngecek. Akhirnya Chandra sendiri yang memberanikan diri buka pintu untuk ngecek keluar. Nah, sebelum dia keluar untuk berjaga-jaga hal yang gak diinginkan, Chandra ini bawa sapu. Pas Chandra buka pintu, dia lihat ke arah luar ternyata gak ada apapun. Kondisi malam itu sepi dan gak ada suatu apapun yang mencurigakan. Bahkan bekas batu itu sudah dicari oleh Chandra. Tapi gak ada satupun batu yang tergeletak di sana. Mereka pun heran. Padahal suaranya tadi itu benar-benar keras banget. Apalagi rumah ini ada pagernya. Jadi sebelum menuju ke pintu itu memang ada pagernya. Dan jarak dari pager menuju ke pintu rumah itu juga lumayan jauh. Jadi kalau ada orang yang ngelempar dari pager menuju ke pintu itu, ini sangat gak mungkin sekali. Nah, pas Chandra ini masuk lagi ke rumah, tiba-tiba ada kandang ayam. Yang kandang ayam ini letaknya di samping rumah basam itu, tiba-tiba kandang ini berbunyi semua. Suara ayam yang ada di sana itu bunyi semua. Disusul dengan suara kayu yang dibukul-bukulkan. Tek, 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 tek. Nah, suara anak ayam ini tiba-tiba terdengar itu semakin rame. Kik, 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 kik. Nah, pas mendengar suara anak ayam ini berbunyi, mereka semua yang ada di dalam rumah itu takut. Karena tiba-tiba suara anak ayam ini berubah menjadi suara ketawa perempuan. Kik, 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 kik. Nah, yang cewek-cewek waktu itu langsung teriak-teriak semua. Pas giliran yang cewek-cewek ini mau masuk kamar, Ica ini tiba-tiba langsung teriak dan teriakannya itu kencang banget. Langsunglah yang cowok-cowok ini lari menuju kamar yang cewek-cewek itu. Dan di situ mereka sudah melihat Ica ini sudah mengerang, matanya itu melotot. Dan mereka sudah tahu bahwa Ica ini kerasukan pada waktu itu. Sangking paniknya mereka waktu itu, Chandra dan yang lain ini langsung nahan dan megang tangan dan juga kakinya Ica. Ica ini badannya benar-benar kuat banget. Dan waktu itu Ica ini coba berontak sambil dia itu terus ketawa-ketawa. Dan ketawanya ini aneh banget. Dan di situ Ica ini sempat ngumpat dengan bahasa Sunda. Menurut teman cewek-cewek yang lain itu, memang waktu itu wajah Ica ini benar-benar serem. Matanya itu melotot, terus mulutnya itu terus ketawa. Dan wajahnya ini bukan lagi wajahnya Ica. Dan kondisi waktu itu benar-benar chaos lah. Suasananya itu benar-benar chaos. Dan yang membuat Chandra dan teman-teman ini heran, padahal waktu itu kondisinya ini benar-benar berisik. Apalagi itu di tengah malam. Anehnya, Abah Sam dan istrinya itu nggak keluar sama sekali. Padahal Abah Sam dan istri ini ada di rumah bagian belakang. Dan caranya itu cuma kehalang pintu yang ada di belakang. Dan masih belum selesai Ica ini teriak dan ketawa-ketawa. Tiba-tiba salah satu teman mereka yang lain ini, ada lagi yang kerasukan. Dan pada saat itu ketika Ica ini masih dalam kerasukan, ada lagi cowok yang kerasukan. Namanya Rofik. Dan waktu itu Chandra langsung ngelepas Ica dan langsung ambil alih si Rofik ini. Rofik dipegangi. Terus Chandra ini mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah nggak lama setelah itu Rofik ini pun sadar. Tapi Ica pada saat itu belum juga lepas dari kesurupannya. Dia masih teriak, dia masih ketawa-ketawa dan dia dipegangi oleh beberapa orang. Karena pada saat itu mereka ini semua sudah panik. Sedangkan Ica ini belum juga sadar dari kerasukannya. Chandra langsung menuju ke rumah Ustadz Ujang. Situasinya waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Jadi Chandra ini langsung menuju ke rumah Ustadz Ujang dan mengetuk pintu rumahnya. Nah untungnya Ustadz Ujang ini langsung keluar. Disitu Chandra cerita ke Ustadz Ujang bahwa teman-temannya ini kerasukan. Dan si Ica ini belum juga sadar sampai saat itu. Jadi sambil jalan menuju ke rumah Abbasam. Chandra ini cerita ke Ustadz Ujang. Begitu sampai di rumah Abbasam. Ustadz Ujang langsung ngajak semua untuk berdoa. Siapapun yang bisa baca surat pendek disuruh baca semua. Mereka akhirnya membacakan doa-doa ini lumayan lama. Dan sekitar jam 2 dini hari. Barulah kondisi Ica ini benar-benar sudah bisa agak meredah. Dia mulai bisa tersadar. Dan dia langsung lemas si Ica ini. Nah setelah kondisi sudah tenang. Ustadz Ujang ini tanya ke mereka semua. Ini sebelumnya apakah kalian sudah bikin acara syukuran ketika menempati rumah ini? Nah Chandra bingung. Dia tanya syukuran apa ya Ustadz? Kami belum pernah ada acara semacam itu. Ya sudah gini aja. Besok pagi kalian beli aja jajanan ke pasar. Jajan-jajan pasar itu loh. Terus nanti kalian bikin acara syukuran disini. Kita gelar acara pengajian sambil menjajakan jajanan pasar itu. Terus nanti jajanan pasar ini ya kalian makan. Kalian bagikan ke tetangga. Nah menurut Ustadz Ujang. Di daerah desa C ini dekat sekali dengan Pantai Selatan atau Pelabuhan Ratu. Tentu ini sudah masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Pantai Selatan. Biasanya kalau ada orang yang mau bikin sebuah kegiatan. Atau bikin suatu acara di desa ini. Sebelumnya mereka akan menggelar acara semacam acara syukuran. Nah disini Ustadz Ujang juga menjelaskan. Dia minta maaf karena ketika pertama kali ketemu Chandra dan teman-teman. Ustadz Ujang ini belum sempat menyampaikan hal ini. Jadi Ustadz Ujang meminta maaf karena gak ngasih tahu acara syukuran yang seperti ini. Nah Ustadz Ujang ini mengiranya mereka semua ini sudah dikasih tahu oleh Abba Sam. Nah intinya dari acara syukuran itu mereka mahluk-mahluk yang tinggal di sana ini cuma ingin dihargai keberadaannya. Menurut Ustadz Ujang seperti itu. Dan akhirnya Ustadz Ujang pun bilang ya sudahlah insya Allah ke depan ini gak ada lagi gangguan-gangguan semacam ini. Nah karena menurut Ustadz Ujang juga rumah ini memang sudah kosong sangat lama. Disini Ustadz Ujang juga menyampaikan bahwa di wilayah ini jangan sampai membicarakan hal-hal yang aneh. Disini mereka mulai paham kenapa rumah Abba Sam ini mau disewakan dengan biaya 500 ribu. Ya mungkin salah satunya ini alasannya. Karena memang rumah ini memang angker. Nah malam itu mereka tidur rame-rame di ruang tengah. Karena mereka khawatir kejadian yang kemarin itu terulang lagi. Memang malam itu mereka gak lagi ditampaki sosok-sosok yang menyeramkan. Tapi malam itu suasananya benar-benar mencekam. Jadi banyak banget gangguan-gangguan suara. Dan malam itu mereka semua merasakan ada suara-suara aneh. Suara anak-anak ayam itu tiba-tiba muncul lagi dan tiba-tiba berubah menjadi suara ketawa perempuan. Ada lagi suara lemparan-lemparan dari luar. Tapi karena waktu itu mereka ini tidurnya rame-rame. Jadi mereka agak gak seberapa takut. Dan keesokan harinya mereka ini gak mau menceritakan kejadian semalam. Karena mungkin mereka sudah terlanjur takut. Nah setelah kejadian dua teman mereka yang kerasukan itu. Mereka sempat tanya ke Abah Sam tentang kejadian yang mereka alami di malam itu. Nah ternyata menurut pengakuan Abah dan istri. Malam itu ketika teman-teman ini mengalami situasi yang chaos. Abah bilang bahwa Abah ini tidak mendengar apapun. Nah sampai cerita ini digirimkan oleh Chandra kepada Kemara Sunyi. Ternyata kabarnya Abah Sam ini sudah meninggal dunia. Dan sampai cerita ini diturunkan juga. Chandra dan teman-teman ini tidak tahu tentang asal-usul dari rumah ini. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Chandra kepada Kemara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah. Dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!